karetnya enggak terlalu keras dinding dindingnya pun rapi ya rata itu tebal kita sesuaikan ujung inlet pun harus sesuai biar angin bisa masuk sempurna seperti ini kalau dipompa jadinya itu berat jadinya berat kalau bahan lembek itu menurut saya jelek ya karena kalau bahan lembek kayak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semuanya semoga antum-antum semua dalam keadaan kabar baik dan dilancarkan segala urusannya baik teman-teman pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas meng-review ya jenis atau tipe-tipe klep sengin uklik sudah kita ketahui sama-sama ya teman-teman ya bahwa jenis klep uklik itu banyak jenisnya ya berbagai merek ada merek sub steven ada nico ada reaper segala macam namun intinya sama teman-teman itu klep uklik bisa dikanibalkan dipakai untuk jenis sengin apapun yang penting sesuai begitu namun kita juga perlu ketahui sama-sama ya teman-teman ya bahwa bahan-bahan dan klep ini ada yang bagus dan ada yang menurut saya kurang bagus nah nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri klep yang menurut saya bagus dan klep yang menurut saya kurang bagus begitu teman-teman Oke teman-teman sebelum lanjut ke video selanjutnya langkah baiknya teman-teman tekan tombol tekan apa-apa tekan tombol subscribe like dan Nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari saya tentunya yang hobi dengan dunia nah perbedaan ya teman-teman ya Nah di depan saya sudah ada berbagai macam klep ya klep ini sengin ada yang mereknya dari apa nih sab ada yang mereknya dari Niko dan juga ada yang tanpa merek begitu teman-teman tentunya teman-teman berpikir ini memang bahannya sama ya ataupun karet sama begitu namun setelah saya pelajari dan saya coba ternyata ada yang kurang bagus teman-teman Nah untuk pertama-tama saya akan menjelaskan klep pompa yang bagus dulu teman-teman ciri-ciri klep pompa yang bagus versi sniper populer Oke kita lanjut nah disini ada eh sab apa merek Niko ini ya merek Niko ini bisa dipakai untuk OD 22 teman-teman bisa juga dipakai di Mbak Nova maupun Tiger ini bisa dipakai nah ini saya akan contohkan ciri-ciri klep pompa yang menurut saya bagus dari teksturnya teman-teman ini sedikit agak keras ya tidak lentur banget sedikit agak keras tapi enggak terlalu keras ini agak lentur lalu dinding-dindingnya ini tebal nah ini dindingnya tebal enggak tipis ya Nah jarak ketebalan untuk klepnya sendiri terhitung dari sini teman-teman ya untuk lehernya sendiri enggak dihitung ini jangan terlalu tebal teman-teman adang kadang-kadang ada klep pompa yang tebal gitu itu menurut saya kurang bagus teman-teman nah ini kenapa saya eh eh jelaskan untuk eh merek Niko ini bagus ya karena ini menurut saya tebalnya itu itu enggak terlalu tebal ya standar sap ya ini bagus bahannya itu karetnya enggak terlalu keras dinding-dindingnya walaupun rapi ya rata itu tebal dan bahannya itu lumayan keras untuk lehernya sendiri ini enggak terlalu panjang ini ciri-cirinya kalau terlalu panjang teman-teman teman-teman pasti akan memotongnya gitu ya kalau ini sedang teman-teman sekitaran 1 cm ya jadi pas ini untuk dipakai di Ode 22 ini pas teman-teman ini ciri-ciri yang bagus teman-teman agak keras tidak terlalu lempek ya dinding-dindingnya ini tebal Nah untuk teman-teman untuk coakan ini teman-teman bisa sesuaikan untuk standarnya dari Tiger ataupun banova ini cocok sekali teman-teman nah ini teman-teman kita sesuaikan kan ujung inlet pun harus sesuai biar ingin bisa masuk sempurna seperti oke paham ya kalau model seperti ini ini apa namanya sebentar kalau modelnya seperti ini enggak sesuai di ini teman-teman enggak enggak sesuai di inletnya karena kenapa ya ini akan ini enggak rapat Tuhan tuh tak rapat nah berikutnya saya akan jelaskan ciri-ciri klep pompa yang jelek ini dia teman-teman ini mereknya sup ya tapi sup yang palsu ataupun KW ini bahannya ini lentur banget teman-teman lembek banget menahan panas ya teman-teman kan tahu sendiri kalau kita mempah banyak itu pasti klep panas pipanya panas ketika pipa mengalami apa proses pemanasan seperti itu klep ini juga tidak akan apa mengapa ya menganulah jadi ia kena ini kena panas itulah Nah setelah kena panas kalau lembek seperti ini klepnya tuh lengket teman-teman lengket tuh kalau dipegang gini tuh kayaknya kayak lengket-lengket gimana gitu ini kalau dipompa jadinya itu berat jadinya berat jadi enggak enggak enak aja nggak nyaman aja terus ini terlalu tebal teman-teman lebih tebal sedikit ya dari klep yang Niko tadi ini dini-dininya pun enggak rapih tuh jadi harusnya ini jangan ada bibir-bibir seperti ini langsung saja begitu tapi atasnya tebal ini tebalnya bagus ini tebalnya bagus tapi eh bahannya kurang bagus dan terlalu tebel kalau terlalu tebel teman-teman biasanya itu nutup anu lubang hisap itu loh jadi nutup enggak terlalu sempurna kalau misalnya pendekan kita bisa apa namanya eh sempurna lah menghisapnya gitu jadi ini ciri ciri-ciri klep yang kurang bagus ya teman-teman ya memang konten ini ya sederhana banget tapi mudah-mudahan bisa ini berguna teman-teman khususnya teman-teman yang ingin mengganti klep sengin teman-teman di rumah ya sedikit bocoran ya teman-teman ya untuk mengganti klip klep teman-teman harus sesuaikan jenis ininya ya kapsulnya kapsul itu ada macam-macam jenisnya teman-teman nah kalau model seperti ini kepalanya model seperti ini gunakan klep yang tipe sub ya tipe sub pas pasti nah kalau kepalanya modelnya seperti ini nah gunakan klep pompa tipe kanon tipe kanon seperti apa seperti ini teman-teman ini tipe kanon ya tuh jadi pas kenapa kalau misalkan kita pakai kita paksakan kan tipe Canon ini kita pakai in klep yang ini punya model sub ini ada rongga jadi ini di dalamnya itu ada rongga kurang plak banget itulah nah ini kan masih ada celatu kita nah ini masuk ke ring ini nah ini ringnya ketutup berarti adanya kan lagi gini nih nah ini masih masuk lagi kurang pas aja tapi nggak perbedaannya nggak jauh amat sih cuman kalau menurut saya untuk unit pribadi itu memang harus dikasih barang-barang yang pas gitu yang mantep lah gitu aja teman-teman nggak panjang lebar dari penjelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman untuk beli klep-klep seperti ini banyak banget di marketplace Shopee maupun marketplace lainnya ya oke jangan lupa teman-teman subscribe oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa teman-teman makan mie 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 pedas banget nggak tahu mie apa enak kan nah teman-teman ngiler ya ini enak sekali tuh udah teman-teman saya makan dulu udah Assalamualaikum selamat menikmati